Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Biodiversity dimanapun berada Lama ya sobat tidak buat video ya Dan tidak bercerita juga tentang bagaimana budidaya ikan nila ya Kebetulan sobat ini ada pertanyaan dari sobat kita ya Teman kita yang juga budidaya ikan nila mungkin disana Dan inilah pertanyaannya ya Mas saya mau bertanya Kalau kolam kedalaman air sedengkul Berarti sekaki sobat ya ini ya Kira-kira ya bisa 40 sentian sobat 40 sampai 50 senti Ikan pada mati enggak? Nah itu pertanyaannya Jadi kalau kira-kira sedengkul Kedalaman air itu ya kira-kira 50 sentian Mati enggak? Nah itu pertanyaannya sobat Yang bertanya adalah Mas Ruprianto Supri Ya kebetulan dia melihat video saya Tentang tinggi air kolam hanya 25 sentimeter Ikan nila bisa tumbuh Seperti dalam video ini sobat ya Jadi hanya 25 senter Bahkan di bawahnya ini sekarang ya Kemudian ditanya lagi Gimana kalau 50 senti atau sedengkul Atau lebih lah 50 sampai 70 Bisa itu mudah Jadi jawabannya sobat ya Pada prinsipnya ya Jumlah ikan itu E jenis ikan atau besarnya ikan Mempengaruhi juga Terhadap pertumbuhannya Ya Salah satunya Indikator atau parameternya adalah Kedalaman air ya Jadi kedalaman air itu sangat mempengaruhi Terhadap percepatan pertumbuhan ikan Ya Kenapa begitu sobat ya Jadi saya sarankan kalau ikannya kecil-kecil seperti ini ya Jangan sedikit ini Sebenarnya ini punya saya juga kurang layak Ini harusnya lebih banyakan lagi ya Kalau bisa 20 senti Kalau sudah seperti ini Supaya apa Pertama Jumlah air yang banyak Jumlah air yang kedalamannya juga normal ya Misalkan yang paling normal itu ya maksimal lah Maksimal itu 80 senti sobat ya Jangan 1 meter juga ya Kayak gini misalkan ini Hampir 1 meter sobat ya Apa Yang menjadi Hal yang bagus ketika kedalamannya Sedengkul atau melebihi Sampai 1 meter Maka Pertumbuhan ikannya lebih cepat Karena Apa Kandungan Oksigen terlarutnya Yaitu DO nya Itu Oksigen terlarut Maka dia jumlah lebih banyak Ya Jadi kita tahu ikan nilai itu Butuh air rotor Butuh Oksigen Yang tambahan Namun dengan kedalaman yang agak Lebih Tinggi Lebih 1 meteran 70 senti Maka itu juga Akan membuat Jumlah oksigen terlarut Di dalam air itu Lebih banyak Lebih leluasa Sehingga ditambah misalkan dengan dibuat Air rotor Gelembung-gelembung Maka membuat pertumbuhan ikan jadi Lebih cepat Salah satu indikatornya adalah Ikan itu rakus makan terus Ya Jadi kalau misalkan air juga sedikit ya Itu juga akan membuat ikan-ikan itu Menjadi males makan Ya Menjadi males makan Kemudian Dia Air Juga cepat jenuh Ya Ketika kesipakan Dia juga Jenuh dengan makan Maka jadi males makan Dan pertumbuhannya lambat Itu kenapa Standard kedalamannya Ya boleh ya Minimal itu 50 sampai 1 meter sobat Lebih 1 meter Tidak bagus ya Ingat tidak bagus Baik sobat Itu saja ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton